Bismillahirrahmanirrahim. Dari Al-Quran dan Sunnah. Jalannya. Sedangkan dari jalan itu, nanti, ada yang satu cara, yang tadi saya sampaikan, ada beragam cara. Sepanjang semua dari Nabi itu manhadnya sama. Kalau yang dari Nabi itu ada keberagaman, kita kan harus pilih. Nggak mungkin semuanya. Kita kemudian terapkan dalam kehidupan ibadah kita. Tadi Bismillah ada empat cara. Antum kan nggak mungkin empat-empatnya diterapkan dalam sholat. Begitu mau sholat, sebutkan keempat-empatnya. Pak, saya ajang imam deh. Ini kurang yunah nih imamnya. Masya Allah. Kan Bismillah ada empat dari Nabi. Saya akan bacakan sesuai dengan sunnah. Masya Allah. Jadi imam dia maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak dibaca sama sekali. Masya Allah, nggak bisa. Antum mesti bacakan salah satu dari empat itu. Ketika Antum pilih salah satunya, maka pilihan Antum disebut dalam bahasa Arab dengan ma-dhahaba ilaihi. Yang cenderung saya pilih. Ma-dhahaba ilaihi. Disingkatlah oleh orang Arab dengan ma-dhahab. Maz-dhahab. Pilihan yang cenderung saya pilih. Jadi bermaz-dhahab itu artinya memilih satu pilihan yang memang saya harus terapkan. Ini keniscayaan nggak mungkin orang Islam tidak bermaz-dhahab. Mustahil. Maz-dhahab itu mengambil yang kita pilih. Cuma pilihan mana yang diambil itu kembali kemudian kepada pengetahuan kita. Lihat siapa yang menyampaikan pada kita. Fiqoh atau tidak. Ulama mana. Sumbernya tersambung pada Nabi atau tidak. Maka dari situlah kemudian kita dapatkan. Dari mana menelusurinya? Ulama membuka jalan. Kita tidak mungkin bertemu dengan sahabat. Karena kita bukan zamannya. Tapi ingin bukan zamannya. Apalagi ke Nabi SAW. Saya ingin langsung kembali kepada Al-Quran dan sunnah. Dari Mahana antum langsung. Mimpi ketemu Nabi saja. Nggak pernah. Apalagi ingin mengambil langsung dari sunnah. Antum harus kembali kepada buku. Siapa yang menulis buku itu? Parang ulama. Dari mana ulama mendapatkan? Dihimpun dari generasi sebelumnya. Salafus Salih. Generasi sebelumnya disebut dengan Salaf. Salafi yang baik disebut dengan Salih. Ulama Salafus Salih yang menghimpun kitab-kitab pelajaran. Yang dituliskan yang sumbernya nanti sampai ke kita sekarang. Untuk menghimpun pelajaran masa lalu ada empat bintangnya. Satu Imam Abu Hadifah. Kedua Imam Malik. Ketiga Imam Ash-Shafi'i. Keempat Imam Ahmad. Kita tidak menepikan ada imam-imam yang lainnya. Tapi empat ini yang paling dikenal. Maka dihimpun oleh mereka di kitab mereka. Dihadirkan semuanya tuntunannya. Ada semua di situ. Dan mereka pun harus memilih salah satu. Tidak mungkin. Imam Ash-Shafi'i tahu dijaharkan. Tahu disirkan. Tahu tidak dibaca sama sekali. Tahu dibaca pertama selanjutnya tidak. Tapi kan tidak mungkin Imam Ash-Shafi'i memperhatikan keempat-empatnya. Beliau pilih dijaharkan. Maka ketika memilih dikenal dengan madhab Ash-Shafi'i. Imam Ahmad memilih disirkan. Maka dikenal dengan madhab Hanbali. Teman-teman pelajaran kita sekarang. Itu semua referensinya pada umumnya. Mengambil merujuk kembali keempat imam ini dengan karyanya. Karya itulah yang menghimpun pendapat ulama sebelumnya. Sampai ke Nabi SAW. Karena kita tidak mungkin berjumpa dengan Nabi. Maka kalau Anto mengambil referensi dari Imam Ash-Shafi'i. Maka dikenal orang ini dengan bermadhab Syafi'i. Madhab Syafi'i itu bukan ikut kelompok di Imam Syafi'i. Bukan. Maksudnya mengambil dari Nabi lewat jalur Imam Ash-Shafi'i. Ngambil dari Imam Malik. Dalam Imam Malik bin Anas. Dari Imam Abu Hanifah. Ngambil. Disebut dengan Hanafi. Dari Imam Ahmad. Disebut dengan Hanbali. Jadi semua orang Islam mesti mengambil lewat jalur madhab. Untuk menemukan satu manhad kembali kepada Nabi SAW. Mustahil mengambil sendiri. Pasti lewat situ. Imam Syekh Al-Albani misalnya. Ngambil lewat jalur Hanbali. Ibn Al-Qayyim Al-Jawzi'ah. Ngambil dari Hanbali. Syekh Al-Istabib Ibn Taymi'an. Ngambil dari Hanbali. Syekh Al-Rafi'i. Ngambil dari jalur Imam Ash-Shafi'i. Syekh Abu Wahba Az-Zuhairi. Dari Ash-Shafi'i. Dari situ. Misal siapa lagi? Imam Suhnun. Dari jalur siapa? Imam Malik. Syekh Al-Rabi. Dari jalur Imam Malik. Ya Syekh Ar-Dahlawi dari jalur Imam Abu Hanifah. Syekh Abu Yusuf Muhammad dari jalur Imam Abu Hanifah. Semuanya kembali pada Nabi SAW. Jadi kalau Antum misalnya. Ingin mengambil dari salah satu pendapat Imam Madhab. Itu diartikan bukan jadi kelompok bagian darinya. Itu diartikan mengambil referensi yang bersumber dari Nabi lewat jalur itu. Paham sebelah sini? Karena Antum lihat. Oh saya gak mau ngambil dari empat Madhab itu. Saya ngambil dari guru-guru saya juga. Guru Antum pun ngambil dari situ juga. Ayo siapa gurunya Antum sebutkan? Yang guru-guru sekarang dari situ juga. Ustaz-Ustaz sekarang dari situ juga. Ustaz Abdul Somad, Syafi'i. Ustaz Firanda, Hanbali. Ustaz Khalid Basalamat dari Hanbali juga. Ngambilnya referensinya. Kalau ngambil dari yang lain juga. Ujungnya ke situ juga. Silahkan Ustaz Syafiq. Ngambil dari Hanbali juga. Silahkan. Ustaz Abdul Qalir Jawas dari Hanbali juga. Ustaz Abdul Hakim Abdad dari Hanbali juga. Ujungnya ke situ juga. Terus Antum mengatakan. Jangan mengambil dari Madhab. Guru Antum sendiri ngambil dari Madhab. Kalau Antum menepikan Madhab, berarti Antum bikin Madhab sendiri. Wah silahkan. Madhab Adi Hidayat diskenal dengan Hidayati. Enggak ada. Enggak bisa. Enggak bisa. Saya pun ngambil dari situ. Saya termasuk yang terbuka. Kalau ada kebaikan, ambil. Ah sudah ya. Bukan zamannya kita berselisih pada yang seperti itu. Mungkin karena belum tahu saja. Makanya kalau belum tahu, belajar untuk tahu. Jangan ribut. Ribut itu enggak ada gunanya. Banyak Ustaz-Ustaz yang baik. Saya sering tegaskan. Saya di Surabaya tegaskan. Ada yang baik, ambil ilmunya. Saya sering katakan sekalipun yang pernah menahdir. Saya menahdir karena belum tahu. Karena belum kenal, belum ketemu, belum ngobrol. Kalau sudah ketemu, sudah tahu. Mungkin enggak akan seperti itu. Ya kita sederhana saja teman-teman sekalian. Ada kebaikan, Antum ambil. Tidak ada tinggalkan. Siapapun itu sudah. Kalau enggak cocok, enggak usah diambil. Ini yang paling aneh begini. Sudah enggak cocok, diikutin. Setelah diikutin, dicelak. Jangan ambil pendapat Ustaz Adi Hidayat. Kodariyah. Tapi ngikutin juga. Begitu diikutin, kodariyah. Diikutin, katanya kodariyah. Kok diikutin juga? Kan aneh. Sudah salah, sudah menuduh, sudah kelilu, sudah ngajak berselisih. Itu fatal akibatnya. Ingat seseorang yang menuduh dengan tuduhan akidah. Dan tidak tepat. Maka tuduhan itu akan mencari pemiliknya. Kalau angin tidak ditemukan ke bumi. Tidak ada akan kembali pada pemiliknya. Saya bukan kodariyah. Dan saya sudah tegaskan itu. Anda tetap menuduh saya, maka tuduhan itu kembali kepada Anda. Ingat baik-baik itu ya. Maka ingat baik-baik. Jangan pernah menuduh siapapun dengan tuduhan yang tidak benar, tidak ada nilai pengetahuan. Karena setiap tuduhan apapun akan kembali kepada pemiliknya ketika dia tidak menemukan kalimat itu. Dan enggak ada kerjaan sekarang berselisih, sudah tinggalkan. Itu enggak penting. Sudah tidak ada. Enggak sepakat, tinggalkan. Sepakat, kita ambil. Paham sebelah sini? Alhamdulillah. Dan hidup kita tenang. Cukup dulu ya. Alhamdulillah.